Banyak banget pertanyaan yang sama selalu muncul akhir-akhir ini Bang, gimana sih cara kantor carry? Bahas yuk! Bagi yang bilang, ah carry mau di nerf bang, gak serem lagi Santai aja bang, ets ingat One-one tiap patch juga di nerf loh coy Tapi hasilnya masih di ban terus tuh Dan carry pun menurut gue bakalan sama Karena yang serem dari carry itu tuh bukan status skillnya aja Tapi dari sinergi antara pasifnya carry yang bisa ngasih true damage alias damage putih Setiap dia berhasil menuhin mark di kaki lawan terus meledak dari efek serangan basic attacknya Yang di combo sama ketiga item ini Bedanya sama dulu apa bang? Kenapa dulu carry gak selaku sekarang? Karena kombinasi dari carry plus golden stuff yang dikasih perubahan Dan sekarang tuh jadi lebih OP Selain ngasih skip stack jadi pasifnya lebih cepet meledak Setiap pasif golden stuff ini keluar Attack speed carry bakalan naik tiba-tiba buat sesaat Jadi attack speednya itu tuh sekarang lebih tinggi dari sebelumnya Plus sekarang ya si golden stuff ini jadi cocok sama item-item ini Yang tadinya bukan temennya golden stuff buat dibawa sama marsman Sekarang jadi efektif banget buat marsman dan bahkan direkomendasin sama moonton So hasilnya di carry tuh bikin dia ini punya attack speed sama true damage yang gila banget guys Pas udah masuk late game alias udah megang ketiga item ini tadi Ya intinya carry jadi laku karena itemnya yang berubah bukan carrynya yang jadi terlalu gimana banget So ya kalo kalian ngerasa pas carry ini di nerf bakal bikin carry gak serem lagi Jadi siap-siap aja Oke oke kita bahas cara counternya carry Kita mulai dari early game sampai nanti kita bahas ke late gamenya juga Di early gamenya dulu Nah untuk di awal-awal yang harus kalian tau pertama adalah Carry ini tuh mirip sama kebanyakan marsman Karakteristiknya butuh item dulu baru berasa sakitnya Alias dia ini termasuk hero late game Nah karena carry ini hero late game Early gamenya itu tentunya gak akan terlalu berdamage Sama attack speednya juga masih santai banget guys Kayak marsman kebanyakan Dan ini adalah waktu yang paling efektif untuk nge-counter carry Kalian early gamenya dan kalian bakalan menangin pertandingan Caranya gimana? Ehm sebenernya kelemahan paling mencolok dari carry itu tuh ada dua Pertama jarak serangannya yang gak jauh-jauh amat Ya buat urusan marsman yang notabene nyerangnya dengan serangan jarak jauh Jarak serangan carry ini tuh termasuk pendek Kalo dibandingin sama beberapa marsman kebanyakan So kalo kalian mau manfaatin kelemahan yang pertamanya ini Berarti usahain ambil marsman-marsman yang punya jarak serangan cukup jauh Sama tentunya punya damage yang lumayan sakit di early game Kalo saran gua sih Yang pertama Batrix Kalian bisa manfaatin beberapa jenis senjata Batrix Untuk ngeganggu fase landing carry Supaya dia ini gak jadi itemnya Yang kedua kalian juga bisa pake Leslie Karena ya jelas banget Dari jarak serangan Leslie tentunya jauh lebih unggul Yang ketiga ada Popul Kupa Yang tentunya di early game jauh lebih unggul dibandingin carry Plus kalian juga bakalan enak banget nge-poking carry pake skill satunya Atau yang terakhir kalian juga bisa manfaatin Layla Layla sekarang tuh dapet buff banget di early game nya Iya bukan dari damage Tapi dari jarak serangan basic attack sama skill 2 nya Yang jadi lebih jauh Kalo skill 1 kalian berhasil nge-hit target So dengan begini Kalian bisa banget ngejangkau carry Tanpa carry itu bisa nyerang kalian Dengan kalian pake hero-hero yang punya kemampuan buat poking ini Usahain terus untuk sebisa mungkin Selalu gangguin fase landing nya carry Dengan tujuan biar carry mati Atau minimal sering recall Supaya itemnya gak jadi Yang perlu kalian perhatiin disini Buat pake metode press early game ini Romer kalian itu harus selalu bukain hutan-hutan di sekitar gold lane Supaya kalian itu ada di posisi yang aman Dan gak malah kalian yang kebalik keculik sama romer lawan guys Nah kelemahan kedua dari carry itu Dia gak punya skill escape yang mumpuni Ya memang carry punya skill des Tapi ya segitu doang cuy Gak cukup jauh untuk disebut skill escape Jadi di fase early game nya yang masih belum berdamage ini Usahain untuk bisa selalu nge-gang carry Disini jungler tuh punya peran yang penting banget Dan gak boleh cuek sama sekali guys Karena kalo udah masuk ke mid sampe late game Carry bakalan ngerepotin banget Terus kalo rotasi jungler kalian kalah Dan jungler lawan yang malah lebih aktif Otomatis carry bakalan makin cepet jadi Dan MM kalian bakalan kalah telak Terus nanti late game yang ada jungler Malah nyalain MM gak bisa ngejagain carry Itu parah banget sih So gak ada tuh istilah gold laner Diadu sama gold laner doang Aduh mekanik siapa yang lebih jago Ya jadi pastiin untuk selalu ngebantuin MM Di saat yang memang diperluin Ya sebenernya cuma sesimpel itu guys Untuk fase early game nya Nah sekarang kita lanjut ngebahas Gimana kalo seandainya carry itu Gak berhasil dijaga di early game Terus udah mulai sakit nih serangannya Tapi sebelum kita lanjutin pembahasannya Gue mau ngingetin Untuk kalian yang mau top up diamond murah terpercaya Bisa langsung aja gas ke chase diamond store Dijamin kalian bakalan puas banget Karena selain cepet Murah aman pastinya Ya pelayanannya juga memuaskan guys Oke Ya di kondisi carry Yang nyerangnya udah barbar kayak begini Berarti yang kita bahas itu Counter dari basic attack nya kan Kalo ngomongin soal counter basic attack Yang paling simple pastinya kita pake hero-hero yang gak mempan sama serangan basic attack guys Yang pertama ada Karina dari skill 1 nya Terus ada Natalia dengan asapnya Dan yang ketiga pastinya ada Lolita dengan skill 2 nya Dan Lolita ini tuh termasuk salah satu tank favorit yang dipake Untuk nge-counter para marksman nyebelin kayak carry ini Nah menariknya Biasanya tuh suka ada yang nanya ke gue kayak begini guys Kalo kita pake tank lain Counter carry tuh pake item apa ya harusnya Kalo diliat dari true damage nya yang sakit Pastinya kita bawa guardian helmet Biar HP kita makin banyak Supaya pas kena true damage HP kita tuh gak cepet tekor Tapi kan carry bawa DHS Yang tentunya bikin makin tebel HP kita Damage yang kita terima malah makin sakit Bawa blade armor pun gak bisa ketahan Karena yang keluar itu true damage cuy Jadi gimana dong nge-counternya Itu kan secara teori ya Tapi sebenernya secara prakteknya Jawaban yang paling benar adalah Player MM yang bener gak akan ngincar tank duluan cuy Jadi ya gak usah terlalu mikirin kesana Dan kalaupun memang kalian sebagai tanker di incer terakhir Ya tanker lawan marksman bisa apa sih Dan ya bener Emang basic attack nya carry tuh gak bisa ditahan guys Terlalu broken Jadi jawabannya kalo ada yang nanya Gimana cara counter basic attack dari carry Jawabannya ya jangan kena serang Ibaratnya kalian nanya Kalo ada kereta lewat Terus gimana caranya biar kita gak mati bang Ya jangan ketabrak Simpelnya kayak begitu Gak ada tuh istilahnya kita nyiapin apa-apa Dan sengaja nabrakin diri Itu namanya bunuh diri guys Disini pun juga sama Perhatiin metode nyerangnya carry pas udah masuk late game Damage basic attack carry yang biasa Sebenernya gak sakit-sakit amat Yang nyebelin itu tuh ada di ledakan pasifnya Dan segede-gede nya damage carry Serangan carry tuh gak se-instant lessly Yang true damage nya ngeburst banget Jadi cara untuk hadapin carry itu Kalo memang lepas ya Dengan bunuh carry duluan Dan jangan diadu untuk waktu yang lama Kenapa? Ya simpelnya Kalo bisa ngebunuh carry sebelum carry nyerang Mau damage nya berapapun Juga tetep gak ngaruh kan? Jadi usahain buat selalu siapin hero burst damage Di dalam tim kalian Pas lawan kalian itu ada carry Harus burst damage Karena kalo kalian pake hero yang gak instant kill Pastinya bakalan mati duluan Kalo adu gebuk lama-lamaan Buat ngelawan carry Oh iya satu lagi Usahain jenis serangannya itu magic damage Kenapa lagi tuh? Ya biar gak bisa pake WON dong Jadi buat nge-counter carry Menurut gue yang terbaik pastinya Dari assassin ada Karina, Eamon, atau Gusion Di role factor bisa pake kaja Buat ngagetin nyulik carry Atau Gwinevere buat ngangkat carry Terus langsung bunuh di tempat Juga bisa Atau di role match Kalian tentunya punya pilihan yang lumayan banyak Bisa pake Eudora, Aurora, Kadita, Fel, Kagura Atau kalo mau ngeburst dari agak jauh Juga bisa pake Cecil atau Parsha Yif Hmm jangan Ini tipenya gak ngeburst Jadi agak riskan guys Untuk Marshman Tadi kita udah sebutin di awal Ngerti kan? Jadi sebenernya simple Kalo mau ngalahin carry Manfaatin kelemahannya Sama pastinya Kalo emang takut sama damage-nya Ya jangan sampe kena damage-nya Gw usah mikirin Gimana cara nerima damage-nya Biar gak sakit Tapi lebih fokus Gimana caranya Supaya gak kena damage carry Oke Jadi gitu aja Buat pembahasan gue kali ini Mudah-mudahan menarik Mudah-mudahan bermanfaat Karena pembahasan gue udah selesai Berarti sekarang waktunya gue harus pamit Thanks for watching Salam solo publik And see you again In my next videos Bye-bye 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 Terima kasih.